Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini, diem. Ini sini, Nek. Diam. Ini pada ngeleng ini. Ada anak-anak tangguh bawanya lem. Informasinya disedot, disedot, untuk biar jadi play, katanya. Cuma saya bingung, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Atau mungkin, kasiat buat dia itu di badan seperti apa ya? Saya nggak pernah nyobain, kita belum tahu. Cuma saya bingung aja kalau seperti itu. Tanda tanya. Apa rasa itu? Rasanya? Eh, apa? Coba. Eh, naikin mobil itu. Bangun, bangun. Eh, ayo, eh. Ayo, jangan. Ayo, jangan. Yang pertama, orang-orang ini kita bawa ke polsek karena dia, yang pertama, tidak punya identitas. Yang kedua, biarpun punya identitas, ya kan, tinggal sebarangan. Karena di sini nggak punya tempat tinggal. Atau kemungkinan nggak kerja. Ya, itu udah nggak kerja. Nggak punya tempat tinggal. Itu di Jakarta. Ya, seperti ini. Tidur asal tidur, ya. Besok mungkin barangkali cari nafkahnya cuma asal nyari aja. Atau mungkin minta-minta, atau mungkin ngamen secara maksa, segala macem dan segala macem. Ini yang perlu, nggak boleh ditinggal di sini. Ya, bukan-bukan saya benci yang orang-orang ini tidak benci saya. Cuma nanti kita akan salurkan. Daripada ditidur sembarangan di emperan toko, kita kirim ke dina sosial. Di sana sudah ada tempat tidur. Di sana sudah ada tempat mandi. Ada yang ngasih makan. Kemudian juga dikasihkan, dikasih pendidikan. Latihan kerja. Ya, itu antara lain. Kalau memang dia ingin pulang, dikulangin oleh dina sosial. Itu seperti itu. Ya, bapak-bapak semuanya, ini malam polo seksenen melaksanakan operasi. Ya, saya lihat kasihan pak, saya nggak tega lihat bapak tiap hari tidurnya di emperan toko. Ya, kemungkinan nggak punya duit buat montrak atau kos. Kemungkinan. Ya, dan macam-macam itu alasannya. Malam ini makanya kita kumpulin di sini, kita data, kemudian nanti kita kasih tempat yang layak buat bapak. Ya, kita kasih tempat yang layak. Saya sebagai Kapol Seksenen, ya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Kalau memang nggak punya bekel untuk ke Jakarta, nggak punya tempat tinggal di Jakarta, atau mungkin belum ada penampungan buat bekerja, sebaiknya nggak usah lah ke Jakarta. Silahkan cari kerjaan di kampung barangkali. Atau mungkin bertani, bercocok tanam, silahkan. Karena apa? Bukan di Jakarta ini tidak seindah mimpi-mimpi yang diimpikan, ya gampang cari duit segala macam dan segala macam. Kalau sudah barangkali di sini ada saudara, di sini ada tempat tinggal, kemudian ada punya keahlian yang ini, kemudian punya pekerjaan, silahkan itu tidak dilarang untuk masuk ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!